Terkait banyaknya kasus penambangan tidak berizin, baik oleh masyarakat tempat maupun oknum perusahaan, DPR mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menangani maraknya penambangan liar di provinsi tersebut. Mengingat banyaknya penggunaan berbagai zat kimia berbahaya yang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Usai rapat dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran Bupati, Wali Kota, Kementerian SDM, serta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Wakil Ketua Komisi 7 Satya Widya Yuda mengkritisi tingginya angka penambangan tanpa IUPK yang beroperasi di Sulawesi Tengah, terlebih karena sistem penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Masyarakat yang merasa memiliki hak untuk menambang yang sejatinya tidak mengantongin izin, sehingga walaupun dia masyarakat setempat, tapi dia tetap kita katorikan sebagai penambang liar, penambang ilegal yang harusnya di-stop keberadaannya. Namun demikian tidak dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR Muhtar Tompo mengkritisi adanya sejumlah perusahaan yang belum mendapatkan izin IUPK, namun telah mengantongi kuota ekspor hasil tambang. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009. Makanya pemerintah memberikan insentif atau stimulus diberikan kuota supaya dengan itu bisa memberikan pemasukan bagi perusahaan terkait untuk mempercepat pembangunan smelter. Nah, sekarang kalau dapat kuota terus belum ada izin, ini gimana? Bagi saya itu tidak nyambung logikanya. Dari Sulawesi Tengah, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan.